Ya Allah itu, bikin itu mata satu itu buat apa? Nah, jadi gini, Om tau nggak, kita nih dipanet bumi, kita berada, berasal di galaksi Bimang Sati. Galaksi Bimang Sati adalah salah satu galaksi aja dari ratusan galaksi yang Ghusus Allah ciptain. Dalam galaksi Bimang Sati, bumi itu hanya bagian terkecil aja. Berarti luang lingkup yang Ghusus Allah ciptakan itu luar biasa. Nah, kita ini hanya kilafah untuk bumi ini aja. Jadi makanya itu kenapa ada satu mata yang selalu ngawasin di bumi. Saya juga bingung. Karena setiap kali saya nanya sama guru arwah saya, nggak dijawab. Semua diam, nggak mau berani mengatakan apapun, siapakah One Eyes? Itu legenda yang udah muncul dari jaman dahulu. Nanti baru saya nanti, yang sudah bisa ngomong berhubungan dengan jalan hidup, dengan agama. Seperti itu. Kalau yang KW tadi, yang menyerupai tadi, itu apa punya tanda-tanda khusus? Ada perbedaannya. Ada perbedaannya? Ada. Kayak apa? Perbedaannya tuh lain dari bahan dasarnya dia. Arwah itu bekas roh. Tapi kalau jin kan bahan dasarnya beda lagi. Jadi bahan dasarnya tuh nggak bisa disembunyiin, bahan dasar wujud. Kalau misalnya jin. Jin itu kan api. Api itu kan cenderung warnanya, ada warna. Api itu. Baik api warna merah, maupun api warna biru. Jadi, maupun ditutupin bagaimanapun, bahan dasarnya tetap kelihatan. Tapi kalau arwah manusia, lain dia. Arwah manusia kalau belum mencapai titik kecempurnaannya, dia masih seperti tubuh manusia, tapi basic cahayanya belum keluar. Jadi, sebenarnya kan kalau kita nih manusia sesungguhnya tuh ya, kita berasal dari cahaya besar, Gusti Allah. Melepas kecil, masuk ke dalam tubuh manusia. Menjadi roh manusia. Kalau kita belum sempurna, nanti roh itu belum kembali ke cahaya dasar tuh, kita kan jadi arwah. Masuklah ke tempat citaan Gusti Allah, surga atau tempat penantian. Tempat nyantian, atau nanti kalau surga, ujungnya. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita sebenarnya balik ke cahaya tuh lagi. Tapi kalau kita arwahnya udah kembali suci lagi seperti awal, balik situ. Jadi, karena roh ini berasal dari roh Allah, Gusti Allah punya roh, masuk ke dalam kita bagian kecilnya, Gusti Allah kan kasih penjaga untuk roh itu. Itulah yang disebut Korin. Itu sebenarnya jaga roh itu tadi. Karena dia tuh melayani roh itu tadi. Karena roh tadi tuh Allah. Tapi bagian kecilnya. Gitu. Terus seperti yang dicerita-cerita yang beredar itu, Korin itu menyerupai juga dengan orang yang dijaga. Nah, sebenarnya belum ada orang bisa melihat wujud aslinya seperti apa bentukan Korin. Belum pernah ada? Belum pernah ada. Tapi, ya mungkin ada beberapa, saya bisa lihat kalau untuk itu. Korin itu sebenarnya, wujudnya tuh seperti malekan. kekuatannya sama dengan malekan. Korin. Makanya itu penolong yang luar biasa sebenarnya. Cukup dengan Korin itu aja, orang gak masalah gitu. Itu kategori jin atau malekat memang? Kalau diomong kata-kata memang kan jin. Tapi sesungguhnya wujudnya kayak malekat. Makanya saya bilang, gak mungkin jin ini. Karena kekuatannya se-level malekat, Korin. Waktu ada tamu yang datang, dia dikuasai oleh Goib dari Seven King. Jadi Seven King itu, kalau om belajar tentang okutisme, itu ada tujuh-tujuh rajah yang terkenal. Ada sembilan atau tujuh rajah itu. Nah, salah satunya, yang menguasai tentang nafsu, namanya Asi Tarot atau apa gitu. Dia menguasai nafsu. Nah, itu di dalam itu. Begitu saya doakan itu, dia bilang, kamu gak bisa buat apapun kepada saya. Saya, hidup mati saya, ditentukan oleh Bersia Allah di akhir jaman. Kayaknya tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Saya bilang sama dia, saya tahu siapa kamu. Saya tahu. Tapi, saya tahu saya, kamu tidak masuk ke dalam tubuh orang. Kenapa kamu bisa masuk ke dalam tubuh orang? Nah, disitulah dia ngomong. Karena tubuh anak ini wangi. Gitu. Akhirnya, udah bisa om. Saya bacakan ayat-ayat, dia hirup. Ayat-ayat tadi. Saya bilang, waduh, saya bacakan semua macam, tidak mempan. Saya kasihkan apapun, tidak mempan. Akhirnya, saya bertanya, kenapa yang merapi diem? Kan saya ada wilayah yang merapi. Gue, tempat saya diem. Akhirnya, saya tembong kancing ibu. Kancing ibu bilang, itu tidak bisa dilawan. Kamu hanya bisa, memaksa dia keluar, dengan korimnya, habis itu, memagari tubuh, orang itu. Tanah Jawa, tidak akan ikut campur, soal itu. Nah, saya baru tahu, jadi level orang ini, wah, tanah Jawa, tidak ikut campur. Akhirnya, saya minta penunjuk langsung lah, sama pimpinannya ibu, yaitu Gusti Allah. Gusti tunjukkan nama aku, apa yang harus saya lakuin. Akhirnya, Gusti kasih petunjuk. Aktifkan, korimnya. Kalau korim itu, kalau di agama, Kristen atau Katolik, disebut, Guardian Angel. Aktifkan. Akhirnya, saya bilang, saya tidak tahu caranya. Akhirnya, tiba-tiba, retaman dalam, dalam DNA saya tuh, yang gelang-gelang dulu saya tuh, terbuka satu. Tidak, itu terbuka, saya mengerti caranya. Akhirnya, saya aktifkan, tiba-tiba, perempuan itu teriak. Wah, kata dia, kenapa korim saya, mirip korim orang Kristen? Kata dia. Saya bingung, apakah malaikat ada bedanya, agama ini, apakah ini bentuknya? Jadi, yang dia lihat tuh, malaikat yang, mau pakai jubah, pakai baju, baju, bersayap, dia bawa pedang. Jadi, dia anggap itu, malaikatnya Kristen. Saya bilang, ya malaikatnya kayak gitu memang, gitu. Tidak ada agamanya Kristen atau apa. Jadi, dia pikir, dia kan Islam, mereka itu bentuknya munculnya kayak orang Arab gitu. Tidak ada orang Arab itu manusia. Kalau itunya sama aja. Akhirnya, saya bilang sama Gordon Angelnya, korimnya, tolong peluk dia. Sub desa ini keluar. Ternyata, tidak bisa terdorong. Juga keluar. Akhirnya, mau gak mau. Sekelas Gordon Angel itu gak bisa? Soalnya tinggi yang masuk ini, raja tau. Jadi, akhirnya saya minta bantuan Gordon Angel saya. Disitulah, dia bilang, kenapa Gordon Angelnya kanjeng beda? Tapi ini, jangan diketawain ya. Saya tuh, gak nganggep semua malaikat itu sama. Saya tuh bukan, dari Mikael punya anak buah. Gordon Angel saya tuh, dari, Jibril. Makanya, saya tuh, sebenarnya, membawa kabar. Jadi, keluarlah. Mereka pelindung saya, Gordon Angel saya, atau korim saya, dia tidak punya, pedang gitu. Dia bersayap aja. Akhirnya, berdua tuh dorong, baru bisa keluar. Setelah keluar, langsung cepat-cepat, saya pasak, ke, ubun-ubun ya, dengan jarum. Semua. Untuk dia, gak bisa masuk lagi. Akhirnya, saya biarin pasak dulu, dia desak di luar terus, gak bisa. Akhirnya, semua tempat saya tuh, yang banyak goi tuh, semua sunyi, bersembunyi semua. Naga yang di belakang, semua gak berani keluar, karena ada dia. Karena levelnya di atas itu. Akhirnya, abis itu, saya suruh korimnya peluk dia. Nah, setelah itu, saya cabut pasaknya. Gak bisa lagi masuk, semenjak dipeluk sama, itunya. Nah, orang itu sekarang, sudah aman. Kemarin dia ngirim saya, buah-buahan, dan lain-lain. Iya. Jadi, dia itu, wangi. Selama ini, dia makan, dari hidup orang itu. Belakangan ini, banyak kasusnya seperti ini datang. Tapi, kalau nanti datang itu, bisa tiba-tiba ada Valen Angel, biasanya saya tidak mau banyak cerita, gitu-gitu. Karena Valen Angel itu, kekuatannya tetap malaikat. Cuma bedanya, kemuliaan, Gusti Allah dicabut dari dia. Jadi, wujud aslinya kelihatan. Jadi, sebenarnya, Valen Angel itu, wujud aslinya itu, kayak manusia burung. Warnanya, hitam-hitam, abu-abu hitam. Itu wajahnya, ada paruhnya gitu? Iya, ada kayak, ada yang wajahnya, jadi semakin tinggi, wajahnya ada bentuk. Tapi, kalau yang rendah, wajahnya berparuh. Iya, berparuh, gitu. Kalau rendah. Oh, kalau yang tinggi? Tinggi, wajahnya membentuk kayak wajah manusia, tapi ada di bulunya, ada itunya. Tapi, tidak ada paruhnya, kalau kayaknya. Sama kayak, bersayap juga? Bersayap, kan kayak manusia burung, sayapnya teku, gitu, besar. Kan, kemuliaannya dicabut, dari Gusti. Sebenarnya, bikin mereka bercahaya, kayak neon itu, kan kemuliaan dari Gusti Allah. Nah, kalau misalnya, yang tadi, yang goib tinggi tadi itu, yang saya bilang dari tujuh raja itu, itu tampangnya, seperti film, Joker atau The Max. Dia, mukanya manjang ke bawah, warnanya merah, manjang ke bawah, tanduknya besar, ke atasnya. Dia, mukanya senyumut, kayak Lucifer? Enggak. Lucifer beda lagi. Lucifer itu, sudah tertinggi, dia enggak masuk manusia. Itu di atasnya, Seven King atau gimana? Iya, Lucifer tertinggi. Di atasnya Seven King ya? pemimpinnya. Tapi kalau Lucifer, tidak kayak gitu. Dia masuknya dalam pemuka agama. Jadi pemuka agama, karena dia kan ingin disembah. Bezalub? Hah? Kalau Bezalub? Itu di bawahnya. Di bawahnya? Bezalub? Di bawahnya. Mamon di bawahnya. Sembun di bawahnya. Menarik ini ya, kalau cerita-cerita tentang dunia. Sebenarnya ada satu yang mengerikan lagi, tapi saya enggak berani buka. One Eyes. Wah, ini? Itu enggak ada yang berani ngomong soal itu. One Eyes itu si dajjal itu? Saya enggak ngomong di dajjal ya, tapi dia ada dari zaman dulu. Satu mata di langit. Sekarang dia sudah masuk di dolar Amerika. Di atas piramid itu. Iya, iya. Yang itu gambar yang di... Di segi piramid itu ada itu. Dia mengawasi bumi terus. Itu One Eyes. Itu enggak berani orang bahas tentang itu. Siapa sebenarnya One Eyes itu? Itu bukan Gus Da'ullah. One Eyes itu. Kalau menurut cerita yang beredar, itu kan apa ya? Erid global, illuminati. Yang bermain di situ. Itu kelompoknya. Iya, yang bermain di situ yang menggunakan kekuatan itu. Jadi One Eyes itu adalah momo yang paling menakutkan di antara para spiritual yang mengenal tentang ketuhanan. Atau yang udah... Jadi gini, spiritual itu ada yang masih sibuk dengan urusan orang-orang aja. Tapi kalau spiritualnya udah masuk dalam penglihatan alam semesta, mereka akan tahu tentang mata satu. Mata satu tuh di langit. Dia mengawasi kemana orang. Pernah waktu itu, Pak Dodi ngirim pasien satu yang nelfon, dia ngomong tentang mata satu. Saya keluar dari Gajibu. Saya lihat ke langit. Begitu dia ngomong mata satu, muncul mata satu di langit. Saya langsung diam, nggak bisa berkata-kata. Lihatannya mata saja itu? Iya, satu mata aja. Dia sering muncul di langit. Dimana dia mau lihat satu mata besar gitu. Kayak satu mata besar aja. Jadi, sampai sekarang, iya aku saya merinding. Jadi, mata satu tuh, sesuatu yang dirahasiakan sama beberapa spiritual-spiritual tua zaman dahulu, karena mereka nggak berani masuk ke dalam lingkup mata satu. Karena mata satu tuh sudah ada dari zaman dahulu. Di zaman Mesir, di zaman apa juga sudah muncul. Di zaman sebelumnya sudah muncul. Sampai sekarang jadi pertanyaan, siapakah sesungguhnya... Jadi, jalurnya di mana dia? Mata satu? Nah. Maksudnya jalur gimana, Pak? Jalurnya apa ya? Pengen menyesatkan orang atau gimana? Dia bukan Gus Ya Allah. Iya. Tapi dia satu makhluk yang diberi kekuasaan yang luar biasa. Dan dia mengawasi dunia terus. Itu yang saya bingung. Saya buka beberapa kitab cari tentang tahu siapakah mata satu. Selalu gagal. Banyak ahlangan untuk menyelidiki mata satu. Makanya saya nggak berani menyelidiki. Kira-kira Gus Ya Allah itu bikin itu mata satu itu buat apa? Nah, jadi gini. Om tahu nggak? Kita nih dipanet bumi. Kita berada, berasal di galaksi Bimang Sati. Galaksi Bimang Sati adalah salah satu galaksi aja dari ratusan galaksi yang Gus Ya Allah ciptakan. Dalam galaksi Bimang Sati, bumi itu hanya bagian terkecil aja. Berarti luang lingkup yang Gus Ya Allah ciptakan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita ini hanya kilafah untuk bumi ini aja. Jadi, makanya itu kenapa ada satu mata yang selalu ngawasin di bumi. Saya juga bingung. Karena setiap kali saya nanya sama guru arwah saya, nggak dijawab. Semua diam, nggak mau berani mengatakan apapun siapakah One Eyes. Itu legenda yang udah muncul dari zaman dahulu. Jadi, One Eyes itu dahulu dikatakan adalah nama yang nggak boleh disebut. Karena kalau keberadaan One Eyes muncul di sana, terjadilah bencana. Jadi, sebelum bencana yang terjadi besar, itu memang One Eyes muncul. Makanya saya takut sekali kalau lihat One Eyes itu. Makanya sekarang ini kenapa saya masih tidak takut, Om ya? Karena Yogyakarta ini kan ketemu jantung bencana besar. Tapi One Eyes belum muncul di Jakarta. Kalau One Eyes sudah muncul di Jakarta, berarti hanya hitungan hari terjadinya bencana. Saya nggak amatin terus langit. Tapi kemarin itu memang nggak lama kan yang penyembuh dilihat itu si mata satu tadi. Itu hanya sembuh sebentar habis itu hilang. Maksudnya kan kejadian yang penyembuh dilihat itu baru beberapa hari ini. Waktu itu ada bencana. Saya nggak sebutin bencana di mana. Waktu pas saya nggak mau hubungi ini saya agak simpen-simpen ya. Karena One Eyes ini terlalu di luar kemampuan itu. jujur kalau One Eyes muncul di atas saya, saya tuh rasa badannya tuh nggak bisa bergerak. Kayak tenaga tuh tidak ada total gitu. Saya belum tahu cara menghadapinya bagaimana gitu. Karena dari zaman dahulu udah dimomok One Eyes itu. Nggak badal orang berani katakan siapa kayak One Eyes itu. Waktu itu saya pernah melihat ke arah matahari terbenam. Jadi gini kalau orang kayak kami ini biasanya melihat matahari saat turun. Tau nggak buat apa. langit satu kelihatan. Jadi langit satu gampang banget dilihat saat matahari mau turun. Apa namanya? Senjaya. Itu langit satu kelihatan. Langit satu tuh yang dekat dengan bumi. Itu kelihatan. Nah biasanya saya suka lihat matahari turun itu langit satu kelihatan. Yang disebut orang tanah datar itu langit sebenarnya. Tanahnya datar. Kayak awan dipijak datar. Sepanjang-panjangnya. Begitu. Jadi kalau orang rohusukmu pasti sudah pernah naik ke langit. Kalau langit pertama tuh biasanya ada tempat ibadah. Dari orang itu agamanya apa? Kalau saya ada semua yang biasa saya lihat karena saya basicnya di Islam itu masjid. Ada masjid? Iya. Masjidnya wah luar biasa. Jadi di langit pertama masjidnya tuh dahsyat luar biasa nggak pernah kayak lihat masjid seperti itu. Dia seperti tembok pilar-pilarnya tuh warna putih mentah. Putih mentah? Iya. Nah. Lalu kalau saya masuk ke langit dari gerbangnya tuh saya jalan ke arah kanan tuh ada masjid besar. Nanti saya jalan ke sana. Lalu nanti ada tempat uduh untuk manusia. Karena di sana tuh bukan manusia aja yang ke sana. Nanti setelah saya masuk masuk tuh di dalamnya itu kalau masuk dalam masjid langit pertama tuh itu udah ada kan di luar tuh kayak bangunan besar megah bener. Begitu masuk ke dalamnya itu luas udah terbatas. Itu anehnya di langit. Kayak bukan ruangan lagi. Iya. Nanti duduk sana waktu saya kejadiannya saya ke sana tuh ada banyak di sebelah tuh pakai kerudung. Saya nggak tahu pakai kerudung. Lalu perempuan? Tidak ketahuan itu. Pakai kerudung kan jadi dia putih. Kerudung putih semua. Nah waktu itu kan saya baru pertama kali tuh ke sana waktu itu habis itu akhirnya saya habis saya lakukan nah di sana tuh saya hanya dibimbing sholatnya 2 rokaan aja. Habis 2 rokaan tuh saya duduk diam saya kan biasanya jikir tuh habis itu nah begitu saya berisik ada suara jikir ada yang di sebelah saya tuh noleh disitu saya takut begitu dia noleh mukanya kosong. Cahaya? Iya jadi nggak ada mukanya cuma kerudung aja ini tuh cahaya to gitu noleh usahin diam aja ternyata disana tuh bukan jikir habis itu cuma tafakur gitu noleh dari situlah saya baru tahu tafakur tuh tingkat tertinggi yang paling penting dalam islaman. Disana habis itu saya keluar itulah pengalaman saya langit pertama. Jadi kalau orang udah mengenal Ghusda Allah dengan baik pasti pernah sholat di langit pertama. itu yang nggak ada wajahnya tadi cuma cahaya itu apa? manusia atau itu saya belum tahu itu karena dia pakai kerudung yang anehnya tuh tapi penyebutin terlihat beberapa manusia yang ada tampilan wajah yang normal itu ada? Disana saya nggak bisa di paling belakang soalnya nggak bisa melihat ke ini yang di depannya iya karena kan saya masuk itu terakhir datang itu yang samping saya aja tuh yang saya langsung nggak berani melihat karena nggak ada wajahnya itu cuma cahaya saya diam aja abis itu tunduk kepala itu luar biasa itu ruangannya disana tuh beda banget itu kayak tenang nyaman kita sendiri kita sendiri aktivitas itu bedanya di atasnya cahaya terang banget di atasnya ini nggak ada atapnya itu ruangan itu ya kalau masuk iya kalau masuk tapi kalau di luar ada bentukannya ada bentuknya kayak bangunan iya jadi itulah saya bingung wih kubilang kok begini ya tapi mirip-miripnya kalau bangunan saya lihat di dunia tuh mirip-mirip tas mahal mirip-mirip tas mahal binarnya gede-gede iya mirip-mirip saya nggak ngerti orang yang bangun tas mahal tuh idenya dari mana itu langit satu itu waktu itu yang kumpul disitu puluhan ratusan hibuan banyak 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 terbatas jadinya di dalam tuh banyak 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 pakai putih-putih gitu iya pakai putih-putih banyak benar berarti imamnya nggak kelihatan ya nggak nggak kelihatan jadi makanya saya cuma sholat dua rokat aja nggak tahu saya udah mulai kata apa kan nggak tahu jadi masuk langsung sholat dua rokat aja habis itu saya jikir kayak biasa habis sholat ternyata salah disitu itu nggak kayak gitu saya juga nggak tahu mereka semuanya hati kayaknya hati yang ngomong dalam hati aja gitu nah jadi itu pengalaman pertama saya waktu naik ke langit satu sampai itu nggak barang lagi naik ke situ berarti pengalaman spiritualnya Kanjong Budi paling apa ya paling terkesan disitu ya tapi ini tapi umum yaya itu semua udah pernah sholat di langit satu semua kalau yang kedua belum pernah Kanjong Budi pernah kesana tapi udah masuk ke dalam itu lagi itu ada bangunan juga seperti tempat ibadah gitu iya jadi yang berikutnya tuh saya lihat memang ada seperti bangunan lain gitu tapi saya nggak tahu agama apa saya nggak masuk ke dalamnya jadi langit satu tuh kalau levelannya tuh dengan ini dunia langit itu sama garisnya dunia langit yang orang-orang bilang dewa-dewa ada dunia langit ada nanti yang jaga air lang dan lain-lain itu leper dengan dunia langit satu itu bedanya nah yang aku belum tahu tuh langit yang di atas lagi itu belum bisa naik asal belum bisa itu harus ada karena penjaganya tuh sulit ditebus kalau langit pertama penjaganya tuh setinggi langit dia kalau yang nanti nggak bisa kalau orang terbang atau dibawa tuh tepoknya balik jatuh ke bawah aja besar sekali itu itu jin kalau nggak salah itu sebesar jadi kalau kanjeng nabi kan naik sampai ke langit ketujuh iya waktu kejubuti masuk ke situ langit satu kan masuk seperti ada bangunan ternyata di dalam bangunan itu kan terbuka ternyata iya cuman ada mungkin benar-benar kelihatan yang di dari luar ornamen ornamen kayak apa kalau tulisan apakah di putih pernah lihat saya nggak pernah tuliskan disana hanya cahaya aja benar-benar cahaya yang anehnya tuh bangunan tuh antara mirip dengan Taj Mahal sama yang di turki mirip-mirip kayak gitu lah karena saya nggak bisa melihat semuanya karena kecil dia besar sekali tapi yang saya tahu ada yang melangkah ke dalam tingginya dua kali saya itu nggak tahu saya tuh pakai jubah kalau lantainya itu kelihatan nggak kayak kotak-kotak warna-warni gitu nggak seperti apa gimana apa polos seperti awan datar seperti putih datar gitu kayak marmer datar tapi yang putihnya kayak putih awan gitu nggak kelihatan lantainya kayak asap aja gitu kayak marmer tapi warna awan itu hampir mirip warna pilar-pilarnya hampir mirip pilarnya itu ada yang besar disana habis itu berawan jadi ada yang berawan jadi disana tuh cahaya sama awan-awan itu ada itu aneh di atas tuh cahaya sama awan-awan itu ada awan cerah gitu tapi nggak kelihatan matahari ya nggak ada ada cahaya di tengah-tengahnya cahaya nginjarin gitu bukan matahari bukan bukan matahari oke oke ceru ini tapi kalau NU rata-rata udah pernah kesana ya KKNU mungkin dia rahsiakan semua banyak kita ya nggak terlalu apalah nanti dikira nanti pro salah satu lembaga oh iya sih dikira yang nggak NU nggak bisa nyampe sana nggak juga yang mau-mah dia juga banyak jadi kembali ke one ask tadi kalau kan nyebut dibilang kalau sudah ada kemunculan daripada one ask berarti nanti nggak lama lagi akan ada bencana ini kan ada korelasi cerita ah bukan cerita ini data dari BMKG katanya ada prediksi tsunami bahkan sempat salah satu bupati di Jawa Timur itu kan agak ketakutan gitu kekhawatiran bahkan apa ya bakal ada tsunami di pesisir laut selatan kira-kira korelasinya ke arah situ apa nggak ya iya jadi gini belakangan ini kan saya agak jarang keluar ini karena saya lagi menyatukan diri ke alam semesta jadi om saya kasih tau aja buat sahabat semua ini keadaan bumi ini lagi tidak baik tidak baik baik saja sekarang ini terjadi goncangan-goncangan besar di bawah bumi luar biasa gunung merapi juga udah mau meletus nih udah mau mendidik gelogak terus gitu lalu belakangan terakhir saya lihat di lahut itu lahut itu udah berubah-berubah sekarang ininya nggak bisa ditebak lagi kapan pasang waktu berapa jamnya itu udah berubah jadi angin bertiup ini sudah bawa sesuatu yang berbeda makanya saya bilang ih kapan pencana nah ini ya kenapa kok alamnya sudah mulai aneh nih udah terasa aneh kemarin saya coba ngecek ke bumi lagi ternyata di bawah bumi juga goncangan itu besar sekali kayak ada bergerak-gerak sudah di bumi tuh udah bergerak-gerak semua saya nggak tahu dari mana dulu yang bakal kena ini berarti tidak bisa diprediksi ini iya tapi berhati-hati aja ya beberapa orang yang punya uang dan lain-lain mereka udah mempersiapkan diri maksudnya untuk keluar dari kota-kota mereka yang rawan misalnya yang saya takutkan itu Jakarta om mungkin ya mungkin kita nggak perlu sebut salah satu kota nama kota mungkin kayak nanti kan dikhawatirkan menimbulkan kersan ketakutan kemarin ada yang datang dari sana menemuin saya dia bilang om aman nggak kami tinggal di apartemen saya bilang apartemen sekarang rawan banget kamu bisa pakai apartemen yang bagus yang bisa goyangan gempa kuat itu harganya pasti di atas 3 miliar 5 miliar kamu apartemennya berapa dibilang di bawah 1 M aku bilang nggak mungkin lah dipakain anti gempa di bawah kalau itu soalnya saya takut banget daerah itu dulu waktu pirasat saya teman saya mau liburan ke daerah pesisir carita sana saya bilang jangan liburan dulu ini gunung Krakatau waktu itu udah bergerak akhirnya kan terjadi tsunami di Tanjung Lesung dan lain-lainnya itu makanya saya bilang woy yang saya takutin ini gempa yang berasal dari tengah selat itu mengantem ke kota itu ini nggak lama lagi kayaknya berarti potensinya tidak hanya di satu kota itu ya mungkin beberapa kota ya iya khususnya di Tanah Jawa ini iya ini ngeri nih saya juga nggak tahu kenapa Tanah Jawa jadi labil kembali sekarang posisi Tanah Jawa labil ya kami takutlah kami justru yang tahu kayak gini jadi malah deg-degan itu sebagai orang yang punya hubungan spesial dalam tanda kutip dengan leluhur dengan penguasa-penguasa dunia gaib mungkin Kanjeng Putih bisa menggali informasi dari sana kenapa dengan kekhawatiran Kanjeng Putih itu apa yang kira-kira nanti itu dari para leluhur itu apa ya upayanya atau ingin meredam atau meminimalisinya daripada nanti bencana itu ya sekarang ini saya pikir ya kita banyak berdoa aja berpasrah sama Gusti Allah memang kalau memang ini karena jujur ya kenapa BMKG dan lain-lain itu ramalin seperti itu karena rengkahan yang di Laut Selatan itu rempen ada kemarin rengkahan terbuka di Laut Selatan itu ini sebenarnya kan kita ga terlalu bahas yang saya bilang waktu itu rengkahan terbuka itu yang keluar dari dalam bumi itu itu rengkahan itu tuh sekarang makin ngebuka saya takutnya apa yang keluar nanti dari bawah rengkahan itu membuat air laut akan naik jadi saya kalau sekarang bawa labuan itu selalu saya sekarang didampingi tim SAR karena saya mau tau dulu saya pasti masuk dulu ke air saya mau tau dulu air itu sekarang panaskah dinginkah atau gimana sekarang tarian dari Pantai Selatan ini kenceng sekali gitu kemarin beberapa yang labuan itu banyak yang tertarik jadi sekarang kita jaga keamanan yang luar biasa jadi om rengkahan ini menakutkan om yang di yang ada di Laut Selatan ini aku takutnya rengkahan itu nanti pemicunya untuk terjadi bencana besar itu ya saya gak jemputin nama kotan nanti repot iya jadi pokoknya sekarang saya pesen untuk sahabat satu aja kalian lihat yang suami lihat istrinya yang istri lihat suaminya sudahkah kamu menyayangi suamimu seperti dirimu sendiri sudahkah kamu menyayangi istrimu seperti dirimu sendiri surga itu ya di saat kita sama keluarga jadi saat ini perbanyaklah waktu dengan keluarga perbanyaklah berdoa dan lain-lainnya jadi ini yang terpenting untuk ke depannya oke mungkin untuk sesi ini ada pertanyaan terakhir tentang ini kan mendekati bulan suruh yang kurang lebih satu bulan lagi kira-kira kanjeng budi dapat info terbaru dari ibu ratu mengenai suruh kira-kira ke depannya kayak apa termasuk keadaan-keadaan di Indonesia khususnya kalau yang terakhir kali ini kan belum dapat lagi yang baru yang terakhir kali ini ibu lebih banyak gak keluar sekarang karena ada yang dibahas di dalam itu tentang yang akan terjadi bencana ini soalnya jadi nanti mulai diberitahu itu nanti pas di bulan suruh nanti makanya saya mau persiapan untuk ritual di bulan suruh nanti itu nanti saya ritual khusus itu ke dua tempat nanti rencananya untuk melihat apa yang terjadi nanti meminta petunjuk dari kanjeng ibu nanti di bulan suruh itu muncul petunjuknya jadi sekarang ini di dalam itu sedang ada pertemuan-pertemuan besar gitu nah ibu gak keluar sekarang jadi lagi ngurus-ngurus sesuatu beberapa pembantu ibu yang biasa keluar itu juga gak keluar begitu jadi nanti mungkin di bulan suruh nanti saya lakukan dulu ritual besar dulu untuk beberapa tempat nanti baru tahu apa yang terjadi biasanya kami minta petunjuk itu memang di untuk kedepan setahun lagi di bulan suruh berarti nanti di keraton bahan preselatan itu ya ada pesta atau acara nanti di bulan suruh kalau bulan suruh itu biasanya orang-orang di tanah jawa ini istilahnya ucapan syukur kayak syukur desa apa desa merti desa atau apa atau bersih-bersih laut jadi mereka ucapan syukur biasanya dengan hasil-hasil buah hasil-hasil tani untuk masuk ke laut semua akan ada nah keraton akan mengadakan labuhan jadi keraton pasti di bulan suruh nanti di pertengahan suruh itu keraton Jawa Jakarta sama Surakata melakadakan labuhan kenapa kok penting banget di bulan suruh ada apa dengan suruh iya karena bulan suruh ini kan memang tempatnya istilahnya kalau di jawa itu tidak boleh ada pernikahan tidak boleh ada pesta ini bulan duka bulan semua yang istilahnya ada yang bilang juga bulan kematian bulan duka memang khusus di bulan suruh ini sakral tidak boleh pesta dan lain-lain banyak ada malah orang yang tidak boleh pakai baju cerah di saat bulan suruh gitu baju cerah itu seperti warna kuning iya kebanyakan hitam gitu oh gitu-gitu jadi orang tidak ada yang mau mau buka usaha apa peresmian apa di bulan suruh tidak mau tunangan pun tidak berani mau bisnis tidak boleh iya karena bulan suruh ini adalah bulan di tempat orang-orang ritual di mana goib-goib itu di sini ngambil perjanjian dan lain-lainnya itu di bulan suruh ini jadi goib itu lebih banyak berkeluaran di saat bulan suruh orang bersih-bersih kere semua di bulan suruh jadi bulan suruh itu di jawa ya sakral banget oke-oke terima kasih kancang putih saya kira sesi untuk sekarang ini cukup saya ucapkan terima kasih iya sama-sama rayu kancang putih rayu-rayu om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih